Penjabat Bupati Herman diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Muhammad Gaddafi hadiri rapat paripunna ke-9 masa persidangan 2 tahun sidang 2024 DPRD Indra Girihilir. Rapat yang berlangsung pada 26 Juni malam ini beragendakan tanggapan Bupati terhadap pandangan umum fraksi terhadap usulan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Indra Girihilir tahun 2025 sampai 2045. Terkait penanyaan maksi tentang kesiapan perangkat daerah terhadap 10 sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Indra Girihilir tahun 2025-2045 dapat dijelaskan bahwa dalam satu BOD RPJPD terdapat empat tahapan di mana di dalam RPJPD terdapat program-program perangkat daerah untuk mendorong pencapaian sasaran pokok RPJPD. Saudara-saudara, orang tua, anggota lewat dan hadirin yang saya memahami. Pada prinsipnya kami setuju terhadap masukan yang diberikan dalam langkah upaya mengoptimalkan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Indra Girihil tentang rencana perangkat daerah Kabupaten Indra Girihilir tahun 2025-2045. Membaca sambutan penjabat bupati, staf ahli katakan. Dalam rapat ini pula berlangsung pembentukan panitia khusus DPRD Indra Girihilir di mana M-Sambit dari fraksi Demokrat terpilih sebagai ketua pansus. Nirmari Disa dan Edi Bunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.